Oke guys welcome back again, jadi pada waktu kali ini gue bakalan ngebahas Resident Evil 4 lagi nih guys ya Nah buat kalian penasaran gimana sih cara untuk mendapatkan yang namanya PRL 412 dan juga Triple Reaper atau Chicago Triple Reader ya guys ya Dan juga senjata-senjata yang Infinite Launcher gitu guys ya Ada juga yang Hand Cannon Nah ini tuh senjatanya adalah kayak Unlimited gitu guys ya Nggak ada pelurunya tanpa batas guys Nah kalian bisa lihat disini ya, gue bakalan perlihatin ke kalian di Merchant Oke Ada beberapa senjata guys ya, kalian bisa lihat disini ada Hand Cannon, ada Chicago ya guys ya Kita ke buy Kalau yang ini Hand Cannon ini gratis guys ya, 0-0 Ini Hand Cannon Terus ada yang namanya ini guys ya Chicago Triple Reader Nah yang ini ada juga Rocket Launcher di bawahnya Terus ada yang namanya PRL 412 Itu gratis guys ya Nah buat kalian penasaran gimana cara untuk dapetinnya Yuk simak aja videonya guys Let's go Nah oke guys disini gue jelasin sedikit gue main di versi Aether XX2 ya guys ya Atau main di versi PS2 Dan kalau yang di Windows itu versi Dolphin Emulator guys ya Itu versi WII dengan versi PC guys ya Nah jadi perbedaannya gue jelasin disini Kalau yang versi PS2 itu PRL 412 nya gak nyebar guys ya Untuk di versi Aether XX2 atau PS2 guys ya Nah kalau untuk di versi Windows atau WII atau PC guys ya Itu PRL 412 nya pas kita lepaskan untuk nembak guys ya Itu dia bakalan nyebar gitu damage nya guys ya Itu OP banget sih Tapi untuk versi PS2 enggak guys ya beda Nah itu untuk perbedaannya cuy Nah oke untuk yang pertama ya guys ya Disini untuk cara mendapatkan Infinite Launcher guys ya Ataupun Basoka tanpa habis guys ya Oke Caranya itu adalah mudah banget guys ya Yang pertama kalian itu harus menamatkan mode easy atau mode normal guys ya Berbeda dengan yang ini ya guys ya Cicago Tipe Writer dan juga PRL 412 Nah gue bakal jelasin ke kalian disini Kalau kalian pengen dapetin PRL 412 Ataupun Cicago Tipe Writer Itu caranya gampang Itu kalian langsung aja main di mode profesional Kalian harus tamatin di mode profesional Nggak bisa untuk di mode normal guys ya Nah gue jelasin juga disini Kalian itu untuk mendapatkan mode profesional itu Harus namatin dulu yang namanya mode normal guys ya Nah kalau mode normalnya sudah tamat Sudah berhasil guys ya Kalian mendapatkan Infinite Launcher Abis itu kalian langsung aja main di mode profesional dari awal guys ya Nah abis itu nanti kalian harus tamatin lagi di mode profesional Abis kalian menamatkan itu guys ya Kalian otomatis bakalan dapet yang namanya PRL 412 dan juga Cicago Tipe Writer guys Nah kayak gitu guys ya Simple banget dan mudah banget Untuk cara mendapatkan PRL 412 di Resident Evil 4 guys Atau senjata-senjata yang OP banget Dan juga Unlimited lah Oke berbeda dengan hand cannon guys ya Hand cannon tuh nggak bisa didapetin di mode ini guys ya Nah cara dapetinnya itu mudah banget guys ya Kalian itu harus menyelesaikan yang namanya mode ini guys ya The Extracts Bentar gue liatin ke kalian Nah oke di lobby ini kalian masuk aja ke mode Extracts Oke Di mode The Machinaries ya guys ya Nah di kalian itu harus masuk main disini guys ya Dan juga kalian harus mendapatkan 5 bintang semua guys ya Maka yang Leon ini guys ya Nah yang Leon ini ada banyak banget karakter ya guys ya Ada Hang, ada Halbert Wesker, ada Jack Krauser Nah disini tuh kalian harus pake Leon terus Kalian harus mendapatkan 5 bintang semua guys ya 4 stack gitu guys ya Nah yang ini guys ya harus pake Leon Nah kayak gini kalian harus selesaikan semuanya guys Nah nanti kalau kalian udah selesai semuanya Otomatis kalian bakalan dapet yang namanya hand cannon secara gratis guys ya Itu ada di Mersen nanti di mode profesional Ataupun di mode normal guys ya Itu harganya 0 cuy Sama kayak PRL 412 itu 0 Kalau Cikego tipe Writer itu 1 juta atau 100 juta gitu Aduh keselap gue coy Ya jadi kayak gitu guys ya Untuk cara mendapatkan semua senjata unlimited di Resident Evil 4 guys ya Caranya simple ya guys ya Mudah juga guys ya Buat kalian yang kurang paham Silahkan komen aja di kolom komentar guys Nah buat kalian yang pengen request juga Tentang game-game lain juga Coba silahkan tulis aja di kolom komentar guys Oke ini dia untuk gameplay gue bermain Jack Krauser guys Ini aneh banget sih Gue baru pertama kali untuk menggunakan Jack Krauser Terima kasih